Intro Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha Selamat pagi anak-anak semua Apa kabarnya hari ini nak? Semoga semua dalam keadaan sehat wa afiat ya Bertemu lagi hari ini dengan Bunda Mutia Anak-anak sebelum kita mulai belajar Kita berdoa dulu yuk Kita baca surah al-fatihah ya Membaca surah al-fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqin Syiratul lazina an'amta alayhim Guiril mazduwi alayhim waladda'alin Membaca syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad al-rasulullah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad utusan Allah Salawat nabi Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Doa di waktu pagi hari Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bika asbahna Wa bika amsayna Wa bika nahya Wa bika namutu wa ilaikan nusur Artinya Ya Allah Karena engkau kami mengalami Waktu pagi dan waktu petang Dan karena engkau Kami hidup dan kami mati Dan kepadamu juga Kami akan kembali Amin amin ya robal alamin Oke baik anak-anak Tadi kita sudah berdoa Sekarang kita tepuk ya Sebelum mulai belajar Kita tepuk-tepuk dan nyanyi dulu ya Nah sekarang kita mau tepuk semangat Tepuk semangat 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 Oke Ya tadi kita sudah tepuk semangat Sekarang kita tepuk bendera yunak Tepuk bendera Merah Putih Merdeka Ya anak-anak Sekarang kita nyanyi lagu keluarga yuk Satu Satu Aku sayang ibu Dua Dua Juga sayang ayah Tiga Tiga Sayang adik kakak Satu Dua Tiga Sayang semuanya Satu Dua Tiga Sayang semuanya Kita nyanyi satu lagi yunak Matahari terbenam Hari mulai malam Terdengar burung hantu Suaranya Merdu Kukuk Kukuk Apa sih tugasnya ayah Tugasnya ayah Tugasnya ayah itu adalah mencari Mencari nafkah Nah Kalau tugasnya ibu adalah Mengurus anak Mengerjakan pekerjaan rumah Lalu Memasak Seperti memasak Menggosok baju Mencuci pakaian Mencuci piring Dan lain sebagainya Nah itu adalah tugas ibu dan ayah Nah itu adalah tugas ibu dan ayah ya Kalau tugas anak-anak di rumah adalah Mematuhi segala perintah orang tua Baik itu Mengerjakan sholat Belajar Terus Membantu orang tua Jika orang tuanya membutuhkan bantuan Harus segera dibantu ya nak Anak-anak tidak boleh malas di rumah Ya tadi adalah tugas dari orang tua Lalu sekarang kita Masuk pembelajaran ya nak Nah anak-anak untuk pembelajarannya Kelas A dan kelas B Buka halaman nomor 14 ya Nah ini di modulnya nanti Untuk yang kelas A Sudah ada titik-titiknya seperti ini Melipat kertas menjadi 4 bagian Nah kita siapkan juga Lemnya nanti Untuk menempelkan ya Untuk menempelkan kertas origaminya Ke kertas ini Ke kertas modulnya Oke untuk yang kelas A Seperti ini ya nak Ikutin garis titik-titik ini ya Seperti ini Nah setelah Setelah sudah Melipatnya Lalu ambil lemnya ya Seperti ini Anak-anak dilem dulu Dalamnya Biarkan menempel Seperti ini Semuanya ya Kita tempel Belakangnya Nah seperti ini ya Nanti hasilnya Itu untuk yang kelas A Nah untuk yang kelas B Siapkan juga ya Kertas origami yang bunda sudah sediakan Di modulnya Ambil ya Nah kita lipat seperti ini caranya Lipat dua dulu Seperti ini Nah seperti ini Ambil sisi kanan dan sisi kirinya Seperti ini ya Nah Lalu yang tengah-tengah ini Dikebawahin seperti ini Sudah seperti ini Ya hasilnya seperti ini Lalu dibalik nak Nah bunda punya spidol Kalau anak-anak tidak ada spidol Boleh pakai kerayun aja gak apa-apa Atau pakai pensil warna ya Atau pakai pulpen Kalau mama atau ayahnya punya pulpen Pakai pulpen Ini untuk membuat Kepala tikus Bunda mau Buat ininya Hidungnya Seperti ini Lalu matanya ya Lalu kumisnya Nah sudah jadi seperti ini Ambil lemnya ya Kita lem dulu Seperti ini Sampai semuanya Kena lem Seperti ini Langsung kita tempel Seperti ini Nah itu Untuk yang kelas B ya nak Nah sudah selesai semuanya Nah baik anak-anak Tadi kita sudah belajar Melipat kertas menjadi 4 bagian Dan sebelum kita akhiri Bunda mau mengajarkan doa yang minggu lalu ya Doa masuk ke kamar mandi Sekali lagi ya Allahumma inni Ongu ljudika minal kubusi wal khobat Amin Nah sebelum kamar mandi Anak-anak biasakan untuk selalu Membaca doa terlebih dahulu ya Oke Nah sekarang Pelajaran kita sudah selesai Terima kasih anak-anak Sudah Menonton video Bunda Sudah menyimak videonya Semoga anak-anak bisa Mengerjakan tugasnya ya Kita baca surah al-asr ya Membaca surah al-asr Wal-asr Innal insana lafi husa Illalladzina amanu Wa amilus solihati Watawasubil haqqi Watawasubil sabar Sadaqallahul adim Doa menutup majlis Subahanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha illa Angta astagfiruka Wa atubu ilai Amin Nah terima kasih anak-anak semuanya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cursuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Jangan 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 Jangan